Oleh kerana anak itu aset yang paling berharga. Lebih berharga lagi tak kala di akhirat. Anak-anak kalau mereka soleh, dia bisa angkat rajat kita ke surga yang lebih tinggi. Bukankah dalam hadith, Nabi SAW bersabda, Inna rojula laturfa'u darujatuh fil jannah. Ada seorang laki diangkat rajatnya di surga. Faqa'ala anna lihada. Kata dia, kok bisa saya surganya tinggi seperti ini? Jadi dia tahu amalan dia tidak bisa mendongkrak dia kepada surga yang tinggi. Maka dikatakan kepadanya, Bistighfari waladikala karena anakmu sering beristighfar, Mohon ampunan buatmu. Bercuma kita punya anak berhasil di dunia, Kaya raya, pejabat, dokter, punya duit banyak, Tapi tidak sholat. Dia tidak pernah mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Jangankan doain kita, doain dia saja tidak pernah. Orang yang paling terus mendoakan kita, Tiga golongan. Yang pertama orang tua kita, Yang kedua istri kita, Yang ketiga anak, Anak kita. Ini tiga orang yang paling terus mendoakan.